Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi teman-teman semuanya Baiklah hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya Yaitu tentang Cost Volume Perfect Analysis Atau bisa disebut juga dengan artinya di Indonesia Analisis Biaya Volume Laba Oke jadi learning objektifnya teman-teman kita diharapkan nanti Teman-teman bisa mengerti dan menentukan berapa sih jumlah unit yang harus dijual Untuk mencapai titik break event Atau disebut juga dengan titik impas ya Dalam menghasilkan target laba Kemudian juga menghitung jumlah pendapatan yang diperlukan Untuk bisa mencapai break event atau impas tadi Atau menghasilkan target laba Kemudian juga bagaimana mengharapkan analisis biaya volume laba Untuk multi produk Kemudian nanti juga teman-teman akan membuat grafik laba Column yang grafik biaya volume laba Kemudian menjelaskan apa sih maksud dari masing-masingnya gitu Kemudian juga bisa menjelaskan dampak dari fisiko Tidakpastian untuk bahan variable Dan mendiskusikan dampak dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas CVP ini menjelaskan tentang CVP ini sebenarnya adalah alat yang berguna untuk merencanakan Berarti dalam perencanaan dibutuhkan Kemudian dalam pengambilan keputusan juga Karena analisis biaya volume laba atau CVP ini Dia lebih mendekankan keterkaitan antara biaya Kuantitas yang terjualnya berapa Kemudian harganya berapa Dan kalau misalnya ada semua informasi keuangan perusahaan juga ada di situ Jadi analisis CVP ini bisa menjadi alat Untuk mengidentifikasi Cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh suatu perusahaan Kemudian bisa dijadikan solusi dan cara Agar bisa mencapai dan memecahkan kemasalahan yang dihadapi Contohnya ya Contohnya ini Jadi dulu Microsoft nih Jadi ada tipe Xbox 360 dari Microsoft Itu dijual harga retailnya itu Rp3.99 Itu terlalu dipasarkan tuh di akhir tahun 2005 Tapi harganya itu ternyata tidak menghasilkan laba Nah bahkan Microsoft itu rugi sekitar Rp126 per unit Gimana? Emang dia nggak tahu? Emang Microsoft itu nggak tahu apa nggak sadar gitu Gimana hal itu bisa terjadi? Nah mungkin ini sebenarnya karena adanya strategi bisnis yang dia kurang berani nih Untuk menjual peralakannya secara rugi Jadi dia tetap Tapi dalam hal ini dia mendapatkan laba dari permainan yang diberikan gitu ya Jadi analisis CVP ini teman-teman itu juga bisa mengatasi isu-isu Misalnya kayak berapa sih jumlah unit yang harus dijual untuk bisa mencapai break event Kemudian apa sih dampak kalau misalnya biayanya dikurangi gitu kan Misalnya biaya tetapnya mungkin ada pengurangan gitu ya Kemudian apa sih dampak dari kena harganya terhadap laba Jadi berarti analisis CVP ini sangat dibutuhkan oleh manager Agar dia melakukan analisis sensitivitas Yang misalnya dengan menguji dampak dari ada tingkat harga yang berbeda gitu ya Kemudian biayanya juga terhadap laba Nah gitu ya teman-teman ya Ini adalah yang disampaikan Kemudian kita lihat break event point Break event point itu titik impas Di sini saya rasa teman-teman pasti sudah tahu juga ya Untuk ini ya Saya harap suaranya masih pas ya teman-teman ya Ini masih Oke Jadi Berarti secara definisi ya teman-teman bisa kita lihat ya bahwa Titik impas itu titik di mana total pendapatan itu sama dengan total biaya Jadi berarti labanya di sini nol ya Nah labanya nol Berarti Kalau misalnya ingin menentukan titik impas dalam unitnya Berarti kita harus fokus ke laba operasinya Ya nanti kita akan bahas bagaimana menentukan titik impas Satu break event kemudian akan dilakukan pendekatan yang bisa kita kembangkan Agar bisa menentukan berapa nih jumlah yang harus dijual Agar laba yang dihasilkan itu bisa Eh laba yang ditargetkan ya Misalnya teman-teman menargetkan labanya Misalnya dalam setahun itu Dalam sebulan misalnya Dalam sebulan itu labanya 10 juta Ditargetkan misalnya ya Nah itu bisa ditentukan Apa jumlah unit yang harus dijual berarti berapa gitu Berarti kamu harus targetin sehari harus jual segini Seperti itu ya Keputusan awal pemerintah dia Keputusan awal dari perusahaan Maaf jadi dalam mengimplementasikan kedekatan itu Dia menentukan nih apa yang nanti Dijual gitu Jadi kalau misalnya perusahaan manufacturer Kayak misalnya Kayak ada perusahaan yang menjual Apa ya kalau kita Ada misalnya yang jual sabun gitu ya Lifeboy gitu ya Jadi Dia menjual Satu Sabun Itu satu batas sabun itu Mereknya Loveboy Kemudian dia akan Identifikasi nih Berapa Berapa nanti yang harus Dia produksi gitu kan ya Yang harus dijual Untuk bisa mendapatkan laba Jadi ini Jadi It's a point Where total revenue Equal dengan total cost Jadi the pointnya Itu adalah Zero block Kalau di break at any Ya Ini adalah Formula nya ya teman-teman Jadi Untuk Laporan laba rugi itu Yang kita gunakan ya Untuk dia Mengorganize Berapa sih biaya perusahaan Baik itu tetap Variable Dalam hal ini Ini adalah Cara untuk Mendapatkan Untuk pemula Untuk mendapatkan Operative income Atau laba operasi itu Sales revenue Pendapatan penjualannya Kemudian dikurang dengan Beban variable nya Kemudian dikurang dengan Beban tetapnya Ya Jadi operating income Itu bisa disebut juga Dengan laba operasi Jadi itu hanya mencakup Pendapatan dan beban Dari Operational normal perusahaan Ya Kalau misalnya laba Kalau net income Net income apa Jadi ada dua Operating income And net income Operating income Berarti itu laba operasi Selama memang Operasi normal perusahaan Berjalan gitu Jadi ada Pendapatan dan bebannya Nah kalau misalnya Net income Atau laba bersih Nah itu laba operasi Yang sudah dikurangi Dengan pajak Penghasilan Oke kembang ya Perbedaannya ya Selamat menikmati ya